Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tahanku ini ada OPPO Reno2 jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google-nya atau FRP-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada OPPO Reno2 ini dengan metode yang paling mudah tanpa menggunakan komputer syarat utamanya adalah handphone ini harus kita hubungkan dulu ke jaringan internet bisa menggunakan Wi-Fi ataupun data seluler selanjutnya kita kembali ke tampilan pilih bahasa jadi di halaman ini di pojok kanan atas ada logo orang atau aksesibilitas kita bisa pilih logo orang ini kemudian kita aktifkan aksesibilitasnya maka di bagian bawah akan muncul 3 menu di sini kita pilih yang tengah dengan keterangan Anda juga bisa mengaktifkan pilih untuk berbicara kemudian di bawahnya ada tulisan warna hijau kita pilih di bagian ketuk agar hidup ini sampai muncul halaman talkback diaktifkan kita tunggu sebentar ini dia ada halaman selamat datang di talkback pada halaman selamat datang di talkback ini kita gambarkan letter L terbalik sampai muncul notifikasi di layarnya yaitu notifikasi izinkan rangkaian fitur aksesibilitas Android merekam audio di sini kita pilih menu izinkan bisa kita ketuk 2 kali di bagian menu izinkan di bagian menu izinkan lalu akan muncul notifikasi lagi yaitu notifikasi menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback di bagian bawah sebelah kanan ada menu gunakan perintah suara kita pilih menu ini kemudian kita ucapkan 2 perintah suara jadi ada 2 perintah suara yang pertama kita ucapkan google assistant kemudian untuk yang kedua kita ucapkan open youtube oke kita mulai sekarang kita ketuk 2 kali di bagian gunakan perintah suara dan kita ucapkan google assistant open youtube perhatikan aplikasi youtube sudah berhasil kita jalankan sampai disini kita matikan dulu fungsi talkback nya caranya kita bisa menekan dan menahan kedua tombol volume sampai muncul notifikasi di layarnya jadi untuk menekan dan menahan kedua tombol volume ini harus bareng ya jangan sampai timpang salah satu kita tekan dan tahan kedua tombol volume akan muncul notifikasi aktifkan talkback disini kita pilih aktifkan saja kita ketuk 2 kali kemudian kita tekan dan tahan lagi kedua tombol volume sampai muncul notifikasi di bagian bawah layarnya yaitu tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan selanjutnya bisa kita pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi youtube nya kemudian kita pilih menu setelan kemudian kita pilih menu tentang kemudian kita pilih persyaratan layanan youtube maka otomatis akan masuk ke browser bawaan OPPO Reno2 ini disini kita bisa pilih izinkan saja kemudian kita akan mengakses blog magelangflasher seperti biasa kita bisa hapus dulu isi dari address bar nya kemudian kita ganti dengan alamat blog magelangflasher yaitu www.magelangflasher.com jangan sampai salah ketik teman-teman bisa pause dulu videonya kemudian perhatikan baik-baik untuk alamat blog nya www.magelangflasher.com seperti ini kalau sudah bisa kita pilih masuk di pojok kanan atas atau kita pilih enter pada keyboard di handphone ini enter nya adalah logo pencarian pada keyboard nya blog magelangflasher sudah berhasil terbuka kita pilih menu garis 3 di pojok kiri atas kemudian akan muncul beberapa menu di bagian bawahnya kita bisa pilih menu bypass FRP jika muncul iklan kita klik X di pojok kanan atas kemudian akan masuk ke halaman bypass FRP google pada blog magelangflasher bisa kita scroll ke bawah sedikit disini langsung aja kita pilih menu nomor 2 disitu ada open setting menu jadi langsung aja kita pilih open setting menu untuk masuk ke menu pengaturan di handphone ini untuk notifikasi ini langsung kita pilih menu buka saja ya kita ulangi lagi open setting menu kemudian kita pilih menu buka maka kita akan otomatis masuk ke menu pengaturan di handphone ini selanjutnya kita scroll ke bawah lalu kita bisa masuk ke bagian pengaturan tambahan kemudian scroll ke bawah lagi masuk ke bagian cadangan dan reset kemudian kita pilih reset kestelan pabrik kemudian kita pilih hapus semua data kemudian kita pilih hapus data kita pilih sekali lagi hapus data maka selanjutnya handphone akan otomatis restart kita akan tunggu sampai handphone ini menyala lagi kemudian nanti akan muncul tampilan proses format data otomatis atau bisa kita langsung letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai setelah proses loading yang pertama ini handphone akan langsung masuk ke halaman wipe data atau format data seperti ini kita tunggu sebentar sampai proses wiping datanya selesai kalau sudah selesai handphone akan otomatis restart lagi kemudian handphone akan otomatis menyala di tampilan logo Oppo yang selanjutnya handphone ini akan melanjutkan proses loading yang lumayan lama dan kita tunggu aja untuk durasi loadingnya kira-kira memakan waktu sekitar 2 menit jadi bisa kita letakkan handphonenya bagi teman-teman yang dirasa kondisi baterainya di bawah 10% silahkan untuk menghubungkan handphone ini ke charger harapannya pada saat proses loading handphone ini tidak kehabisan daya baterai metode bypass FRP pada handphone Oppo Reno 2 ini bisa dipraktekan untuk semua seri Oppo dengan maksimal versi Android adalah versi Android 12 jadi untuk versi Android 13 metode ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk Android 10 ke bawah teman-teman bisa menggunakan spesial kode dengan cara masuk ke menu panggilan darurat kemudian dialkan spesial kode bintang pagar 813 pagar untuk bypass akun Google nya kemudian untuk Android 11 dan Android 12 teman-teman bisa gunakan metode ini yaitu melakukan hapus data via menu pengaturan tidak bisa kita lakukan format data atau web data via recovery mode jadi handphone ini harus kita bypass dulu masuk ke pengaturan kemudian dari pengaturan baru kita pilih menu cadangan dan reset dan kita hapus data melalui menu pengaturan untuk bypass akun Google nya sementara itu untuk Oppo dengan versi Android 13 teman-teman bisa gunakan aplikasi clone phone untuk membypass akun Google nya untuk Oppo dengan versi Android 13 kemarin sudah aku bikinkan tutorialnya kita praktekan pada Oppo Reno 8T 5G Android versi 13 kita coba untuk bypass akun Google nya menggunakan aplikasi clone phone dan ternyata berhasil untuk Oppo Reno 2 ini kemungkinan tidak mendapatkan update ke Android 13 jadi mungkin metode ini menjadi metode final untuk bypass akun Google atau FRP pada Oppo Reno 2 artinya metode ini masih bisa kita gunakan pada seluruh seri Oppo Reno 2 ataupun Oppo Reno 2F silahkan teman-teman buktikan sendiri oke untuk proses loadingnya sudah selesai tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu setelah kita bypass akun Google nya handphone ini bisa kita set up secara offline kita bisa melewati halaman sambungan dengan wifi dengan cara kita pilih menu lewati kemudian tinggal kita lanjutkan aja set up nya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu fokus saja untuk set up sampai ke tampilan menu saran aplikasi bisa kita lewati juga kemudian ini dia selamat datang di color OS kita pilih menu mulai maka handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu seperti ini jadi Oppo Reno 2 ini sudah berhasil kita bypass akun Google nya dengan metode gratis tanpa menggunakan komputer dan ini adalah Oppo Reno 2 versi Android 11 kemudian untuk akun Google nya sekarang sudah clean teman-teman bisa menghubungkan handphone kembali ke jaringan internet kemudian silahkan teman-teman bikin akun baru lagi menggunakan aplikasi Play Store perhatikan untuk Oppo Reno 2 ini versi maksimal Android nya adalah Android 11 oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota